Hai betul-betul kita nonton tiang konyokal gunanya seh wopo gunanya mursit gunanya kie ya itu buat tempatnya ngaji maksudnya pepatah di dunia tersebut orang yang belajar kenapa guru guru yang mu'tamat itu guru ini setan kalau Allah mendapatkan dalam lurus itu dalam sopa ihdinas syiratul mustatim syiratul ladhina an'amta'aleihim selama orang itu manusia maka dalam kebaikan itu pasti butuh master butuh percontohan berarti nak buat nonton percontohan yang didawakan ulama yang ditakwil kalian ulama ini orang akan memahami secara salah saya memberi contoh secara gampang ini sebagai fakir saya bangga saya yang memahami rasulullah s.a.w ini itu tofa rokiban beliau toaf itu rokiban sambil berkendara tapi semua ulama dawakan toaf masyian toaf secara jalan itu lebih afdol ketimbang toaf rokiban karena al-ajru dikodrit tak apa tapi kalau rasulullah s.a.w berkendara maka kita tidak pernah tahu keabsahan toaf secara berkendara akhirnya tiang-tiang sepuh yang pakai kursi roda yang kita sepuh harus digendong ini berkendara tapi baru kayak rasulullah s.a.w berkendara ini tiang-tiang sepuh yang pakai kursi roda ada dalilnya karena rasulullah berkendara berkendara artinya ulama' tahu bahwa ketika nabi toaf rokiban itu menjelaskan boleh bukan menjelaskan afdoliyah status keutama maka dawi pun imnu hajir ala sekolah ini nabi toaf rokiban itu wajib bagi nabi karena nabi punya kewajiban menjelaskan secara ilmu biar orang tahu kalau toaf rokiban ini sah atau buri itu kan nabi nabi kadang buat sholat itu namun istighfar salasan suman sorobah istighfar pintiga terus berkendara kadang tiga-tiga alhamdulillah tiga-tiga wakbar tiga-tiga terus wayakulu fitamamini ahwa wakbar la ilahi wawakbar nabi kadang wiridan sedih ini wajib dan mengerti yang wiridan itu wajib tapi tidak sampai wiridan sedih terus itu keliru mereka orang tahu sudah dirujukan tapi tidak nabi wajib dan mengerti mengerti wajib 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 contoh pentingnya ulama nabi yang baca sholat itu akbala ala lakadirin ini semua riwayat akbala ala lakadirin madab total ngetan carateng indonesia kira-kira madab ngetan itu ulama mengatakan itu bukan sunnah yang mengikat dengan arti kita harus sepersis itu tapi nabi ingin memaklumatkan bahwa sholatnya selesai karena adekan nabi botan madab ngetan carateng indonesia madab ngetan madab di timur maka akan dikira nabi itu fi sholatin resikonya apa kalau orang jauh-jauh ini kan nabi itu imam yang luar biasa karena sehidul awalin wal'ah sirin dan banyak sohabat dari daerah yang jauh itu lari-lari karena ingin menangi nabi nah itu kalau nabi tetap menghadap keblat kemudian mereka takbir mengira dirinya mas buk jebule nabi mbado sholat itu secara resiko masalah sekali karena roktus sholat biman lai shafi sholatin menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak sholat keandekah nabi tetap menghadap kiblat maka solusinya nabi madab ke timur supaya memaklumatkan bahwa beliau sholatnya selesai selesai itu kalau tidak ulama tidak bisa meskipun tentu baik orang yang habis sholat madab ngetan karena sunah rasulillah baik yang madab ngalor baik yang madab ngulon baik karena tadi yang madab ngulon disunatkan punya gerakan yang kira-kira orang tahu kalau sholatnya selesai selesai makanya tradisi guru-guru kita kalau tetap madab ngulon itu oleh istighfar oleh wiridan yang khas setelah sholat itu dibanternoh ben ngerti makmum itu atau orang lain bahwa beliau sudah tidak so tetes ini tahmilan-tahmilan ulama ini penting sangat supaya orang makna ini khadisnya buatan jumut buatan kaku selamat menikmati